Ini adalah kisah dari anak remaja yang tinggal di sebuah kos Kos ini bernama Kos Amar Siapa sejagah mereka? Mari berkenalan Ini Aga Orang yang mempunyai rasa penasaran yang sangat tinggi Humoris Tapi ya kadang ngeselin Nah ini yang baru bangun Namanya Nabila Seorang wanita yang kerjanya marah terus Tapi dia peduli walaupun Agak lembut ya Kalau yang sedang nyabu ini Namanya Hilde Wanita agamis yang pintar pendiam Tapi dia penyambar Yang terakhir ini Maulah Orangnya bijaksana Cita-citanya menjadi seorang sejarawan Dia juga penyabar Tanam-tanam ubi Tak perlu di baju Orang berbudi Tuh berbahasa Ini si motor dulu Motor butuh gak apa-apa Mending bersih Nyuci motor mulu Kayak dia mau dibonseng aja Eh Bil Eh Bil Gini-gini Pacarku tiga Ini yang bener aja Kalau ngomong Aku lihat Kalau malam minggu Dikos mulu Kayak wibu Lah Dikira Kalau jalan sama cewek Harus malam minggu Kalau aku Enggak Bil Bebas Malam apapun Lagian ya Kalau malam minggu Jalanan pasti rame Macet Mending di kamar Tidur Sambil nonton Arutu Dasar wibu Wibu Ngomong aja Kalau gak punya pacar Sok-soan banget Ah udah-udah Diam Aku mau ngeci motor Kesayangan aku nih loh Kamu mau mandi Sini Mandi kalian Dih Ogah Masa iya Aku disamain sama motor Bututmu itu Eh Bil Don't judge Get the book By copper Alah Sok Inggris Yang bener tuh Don't judge A book By Is cover Alah Pokoknya itulah Ingat ya Bil Jangan dilihat dari luarnya Butut-butut kayak ini Masih berani balap P Balap Cuaks Hah Apa Balap sama apa Motor jalannya kayak cacing kepanasan aja Sombong amat Sss Udah-udah Diam Capek ngomong sama kamu Nyerocos mulu Ingat ya Ora Mio Ora Tresno lute Slep mew Eh Hilga Baru bangun kamu Hil Tiga nih Bil Aku mau masak Tapi gak tau Pancinya juga sendiri kemana Lah kok bisa Hil Bisa dong Yang banyak juga maju berjualan Lucu Ya namanya juga usaha Hil Hil Kamu mau cerita Apaan tuh nih Temenku SMA tuh ya Kan baru lulus Terus dia bilang ke aku Kalau dia mau kuliah Ngambil komputer Terus tak bilangin dong Jangan Karena itu buat kebaikan dia Menurut kamu Kok salah gak sih Seharusnya kamu jangan gitu dong Dia kan udah dipunyai Dini bayi buat kuliah Kok kamu larak sih Tapi kan Masa kuliah Ngambil komputer Nanti bonyo gimana dong Wah Maksud kamu maling ya Bil Botol apaan nih Eh temen temen Lihat nih Aku Temu kertas aneh Kayaknya peta harta karun Serius Serius peta harta karun Ini nih nih Lihat nih ya Ada google mapnya nih Ini tuh bukan google maps Tapi ini adalah gambar Untuk kita bisa menemukan harta karun Iya maksudku itu Nih coba Perhatikan baik-baik ya Kau tengok nih Nih disini tuh ada dononnya nih Aku jadi inget dah Nggak cocok buat anak-anak di Sumatera Berapaan tuh yang nggak cocok buat anak-anak Anak-anak Udah-udah Ayo kita ikutin peta ini Aku tahu nih tempatnya nih Wah iya peta harta Nggak seru nih Ayo siapa nih Nih yang setuju Jika kita mencari harta karun ini Aku setuju Wah kita jadi petualang nih Gomu-gomu no Kira lot Bum Lembut banget mong Kau mau nyerah harta karun apa mau balapan Pelan 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 Kayak ada mau sampai nih Kalo diliat dari peta Ini bener kan mau hutannya Iya ini gak Bener Ini hutan yang aku maksud nih Tapi kok aku takut ya Bilih Tadi semangat Yang rosak disini takut Cemen banget Bilih Lombang mulu kayak radio Udah-udah Ayo Kita cari harta karunnya Ayo lah Ayo Peta ini memang bagus Tapi Sepertinya kita tersesat ya Itu udah kakek-kakek Ini kita dengar semua kakek itu Kakek-kakek Kakek-kakek Kakek 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 Yang dengar kalo ngomong Orang tua gue jaki pecandak Walak tar Saya mau nanya Disini ada pohon besar gak ya Disitar sini Siapa ya Saya mau lana Saya mau cari harta karun disini Maksudnya Siapa yang nanya Abu-abu-abu Kakek Kakek ini ngeselin banget Lama-lama Pengen masukin karun Misalnya Kakek 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 Kami Mau cari harta karun Harta karunnya di hutan ini Kakek Harta karunnya tuh ada di pohon besar Kakek 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 tahu Pohon besar disini dimana Nah, kalau gini kan enak jawabnya, kalau ngomongnya jelas. Gini tuh, sekarang kamu ke sana lurus aja. Nanti kamu bakal lihat, pohon besar di sana itu yang kamu cari. Oke, makasih kek. Iya, sama-sama nona cantik. Ganjen banget kakek ini, udah bawa tanah juga, masih mau gedein cewek. Raga, emang tua cu. Tapi tenaga masih prima, cuaaang. Udah, yuk, udah. Nanti kebur malam, ayo. Ayo, 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 ayo. Tepat banget nih, gak ada yang bawa makanan ya? Aku, aku gak bawa makanan. Nah, nungguin gila dan jenak lho kayak nunggu-nunggu lampur nama. Nama banget, seburu sore. Nah, kok heran sih, namanya juga cewek. Apa, pesan kawan aja ya? Maka ada sinyal ya di sini. Aduh dong, kan aku pakai cekongnya. Yaudah, yuk, kita isi deh dulu sambil aku pesen makanan. Kalian mau pesen apa nih? Kalau aku mah sederhana aja, Hil. Iya, iya. Mau pesen apa enggak? Eee, wafer crispy with mineral water. Makanan apaan itu? Eee, roti sama air minum. Yaelah, kirain makanan apaan. Gaya banget pakai bahasa Inggris galah. Ya kan biar gaul, Bil, Bil. Yaudah, yaudah gini aja. Semuanya aku samain saja ya. Eh, bang, 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 hei. Oh iya, bang. Tidak. 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 Mereka datang, bang. Apaan itu, bro? Loh, bro? Ini. Kok protes, gocek brutal, bang. Siap melayani Anda dimanapun Anda berada. Mau sampai surga, tapi enggak mau kalau ke neraka, bang, saya, bang. Wih, asyik banget, bang, orangnya. Iya, bang. Soki, lah. Ya, soki. Ini, bang. Ini pesanan abang jadinya Rp40.000, ya, bang. Hil, uangnya mana Hil? Loh, kawan-kawan di mana, ya? Lah, kok hilang Hil? Terus gimana nih bayarnya? Kirain tadi kamu bawa uang. Lah, terus gimana? Masa iya kita nggak jadi beli? Nggak lapar banget nih. Hil, uangnya beneran yang hilang ini? Iya, tahu hilang. Nggak tahu di mana. Bro, kamu bawa uang nggak? Nggak ada nih. Biasanya dia hilang bawa uang. Tapi ini aku juga nggak bawa. Aduh, gimana kayaknya nih? Aduh, Mas, bak. Terus gimana bayarnya? Iki lagi tuh bahas, Mas. Para delok kok. Gimana ini jadinya? Ini salahmu single. Gara-gara kamu lamaan. Kok nyalain aku orang kamu dandanya lama malah nyalain aku? Mana pernah salah cewek? Dasar cewek, cewek. Wewe, malah ributki loh. Tak balik, kita balik loh. Tak iwangi, Mas. Tak iwangi, Mas. Mas, aku mau ngancam to, Mas. Aku ngancam to. Sini lu, Mas. Mending DTF lewat rekening nggak ya, Mas? Yaudah, sini Mas. Mana rekeningnya? Ini kan enak, Mas. Ini, Mas. Ini, Mas. Sudah ya, Mas. Terima kasih. Oh, ya, Mas. Ini kan enak, Mas. Yoi, Mas. Iya. Cek Brutalis. Tia, tia, tia. Yaudah ya, Mas. Saya ada pesanan lagi. Oh. Oke, Bang. Hati-hati ya, Bang. Iya. Awas kesandung, Bang. Yaudah! Aduh! Aduh! Wah, kota apa nih? Sepertinya kota harta karun. Apaan, Duh? Dibuka mau, dibuka mau. Sepertinya benar. Ini peta harta karun yang kita cari. Wah, terima kasih, Bang. Berkat Abang harta karun yang kita cari, ketemu. Ini nih, yang dibilang penyakit pembawa berkah. Aduh, emang apa isinya, Mas, Mbak? Jadi penasaran. Ayo, 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 dibuka. Aku penasaran apa isinya. Apa ini? Sepertinya, ini puisi tentang kehidupan. Harga diri, setetik cahaya yang tenggelam dalam penantian, menyusuri lorong waktu yang gelap berkelana tanpa tujuan. Terluka dan terjatuh dalam setiap langkah yang terhampar, namun tetap tegar terpatri dalam jiwa yang merana. Bukanlah dalam sorot mata yang mencari pengakuan, namun dalam tekat untuk berjuang tanpa pamper. Harga diri, harga diri tak bisa dibeli dengan uas dan permata, melainkan diciptakan oleh perjuangan yang tak pernah terhenti. Jadilah dirimu dengan segala kekurangan dan kelebihan, banggakanlah harga diri yang tak ternilai harganya. Dalam setiap puisi kehidupan yang berpahat, harga diri biarkan menjadi nyala abadi di hati. Kini, saat kita menulis kisah hidup yang baru, jangan lupakan harga diri adalah kekuatan terbesar. Mengalirlah seperti sungai yang menembus batu, mengukir sejarah dengan jati diri yang tak tertandingi. Puisi ini kehemparkan sebagai pengingat bagi kita bahwa harga diri adalah cahaya yang tiada pernah pudar. Berjalanlah dengan tegar di atas jalan yang terliku. Harga diri jangan pernah merasa terpinggirkan selamanya.